Pak, iya orang kalau bunuh diri itu menggunakan pisau ya, menusuk dirinya sendiri. Biasanya orang bunuh diri itu yang mudahlah bagi dia. Begitu kan? Misalnya, ya mohon maaf, gantung diri, atau kalaupun ingin dengan benda tajam ya menyayat nadi kan, misalnya seperti itu. Halo, Pemirsa Tagat TV. Jumpa lagi dengan saya, Lestantia Erdaskol. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita. Saya akan panggil Bang Usman Kansong. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Redaksi Media Group. Grup yang membawai antara lain Metro TV, Media Indonesia, juga Kurang Lampung Post saya kira, dan juga media online lainnya. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi, Cak Bas Koro. Oke. Pemirsa, kali ini kita akan mengangkat topik tentang tewasnya salah seorang karyawan Metro TV, seorang editor, editor Metro TV, Yudi Prabowo yang ditemukan jenazahnya pada Jumat, tanggal 10 Juli lalu. Setelah dua minggu kepolisian melakukan pendidikan, akhirnya hari Sabtu kemarin, melalui Direktur Kriminal Umum Pombes Tubagus Ade Hidayat, diumumkan bahwa Yudi Prabowo tewas karena bunuh dirinya. Hal yang agak menunjukkan mungkin bagi publik, karena sebelumnya banyak yang spekulasi bahwa Yudi Prabowo itu tewas karena dibunuh. Nah, kita akan bincang-bincang dengan Bang Usman Kansong, karena tentu saja beliau akan mengenal betul para karyawannya itu ya. Dan juga kita akan tersanggapkan bagaimana media grup melihat kasus ini. Bang Usman Kansong, Saya ingin bertanya, pertanyaan pertama saya, apakah hasil pendidikan polis itu mengejutkan teman-teman di media grup atau bagaimana? Terima kasih, Bang Usman. Ya, nomor satu, kami tentu saja mempercayakan kasus ini kepada polisi. Sejak awal komitmen kita memang mempercayakan kepada polisi, kita mendorong polisi bekerja untuk mengusut tuntas kasus ini. Nah, karena komitmen itu, maka sejauh ini kita ya mengapresiasilah polisi yang bagaimanapun juga telah mencoba dan mengusut kasus ini secara tuntas. Itu nomor satu. Nomor dua, tentu saja individu-individu di media grup, Metro TV, Media Indonesia, di Medcom, di online kita, teman-teman, itu memang bertanya-tanya juga. Dan saya kira pertanyaan seperti itu, itu wajar saja. Ya, wajar saja karena seperti Cak Bas bilang tadi, kita punya dugaan-dugaan di awal ketika kasus ini muncul, bahwa almarhum Yodi itu dibunuh. Nah, ketika hasilnya berbeda dengan apa yang dibayangkan, apa yang diduga, apa yang dipikirkan teman-teman secara individual, itu tentu saja mengejutkan. Nah, kira-kira dua itu. Secara resmi, secara organisasi, kami tentu saja menyambut, menyambut, ya, mengapresiasi polisi, begitu kan. Ya, tetapi nomor dua, teman-teman secara individual tentu saja ada yang mempertanyakan. Dan nomor tiga, tentu saja kami berharap masih ada peluang, begitu ya, ruang kalau nanti misalnya ditemukan, fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, tentu polisi akan menyelidikinya, menyelidiknya lebih lanjut lagi. Begitu, Cak Bas. Oke. Jadi, pengumuman kemarin, hari Sabtu, oleh Pak Kombestu Bagus Adi Dayat itu merupakan kesimpulan akhir, atau bagaimana? Atau mereka masih memberi ruang? Pak. Ya, kalau kita, polisi, tentu saja waktu itu kan sudah mengundang, sudah mengundang pemimpin redaksi Metro TV, Direktur Pemberitaan Metro TV, Arief Suditomo. Dan sudah dijelaskan seperti apa duduk perkaranya, tapi memang tidak semua dijelaskan, tentu saja. Karena ada yang menjadi ranah polisi, yang polisi akan mengungkapkannya ketika jumpa pers hari Sabtu itu, begitu. Nah, polisi sendiri tidak mengatakan secara verbal, bahwa masih ada ruang kalau nanti ditemukan fakta baru. Tetapi ini kan saya kira logika umum saja ya, common sense ya. Kalau ada bukti baru, itu kan kasus bisa dibuka lagi, di mana-mana juga seperti itu, begitu. Dan tidak salah juga ketika logika umum mengatakan seperti itu, sense umum mengatakan bahwa bisa saja kasus dibuka, kami juga boleh berharap bahwa kalau nanti ditemukan bukti-bukti baru, fakta-fakta baru, polisi bisa menyelidikinya lebih lanjut. Dan kasus-kasus seperti ini kan banyak, begitu kan. Ketika orang sudah ditemukan bunuh diri atau ditemukan pembunuhnya siapa, begitu. Tapi kemudian kan berkembang. Bisa saja kalau ada bukti-bukti atau fakta baru, begitu. Ketika kesimpulan polisi belum dibacakan dari Sabtu kemarin, apakah pihak media grup sudah ketemu dengan orang tua Yodi Prabowo, Mbak Suman? Ya, sejak awal kita bertemu dengan orang tua Yodi. Sejak kasusnya kita bertemu dengan orang tua Yodi, menyampaikan bela Sungkawa. Ya, hal-hal formal yang perlu kami lakukan sebagai orang yang mempekerjakan Yodi, begitu. Ya, tetapi kami sendiri di luar wilayah kami untuk berbicara soal kasusnya, begitu. Dalam perspektif penyelidikan ataupun hukum, begitu. Kita sudah bertemu dengan keluarga Yodi, begitu kan. Tetapi keluarga Yodi juga kan sudah dimintai keterangan oleh polisi, begitu. Dan terakhir saya dengar memang keluarga Yodi, ayahnya itu menyampaikan semacam ketidakyakinan, ketidakpercayaan bahwa anak beliau itu dibunuh diri, begitu ya. Itu kan hal yang memang terbuka, begitu. Dan saya kira kalau nanti ayah Yodi atau keluarga Yodi itu bisa menyampaikan bukti-bukti baru, polisi mestinya harus menyelidiki ini, begitu. Apakah orang tua Yodi juga ada memberikan semacam bukti kepada apa gitu, kepada teman-teman dari media grup sehingga mereka yakin betul bahwa Yodi tulunya tidak menuh diri, Bang Suman? Tidak. Kami menghindari itu memang ya. Karena kan kalau bukti, ayah Yodi punya bukti, sampaikan saja ke polisi, ya. Ke polisi. Nah, terakhir yang saya baca di media-media itu, itu kan ayah Yodi itu mengatakan bahwa berdasarkan apa ya, pembicaraannya, katakan lebih turun, orang pintar, tanda petik begitu, itu Yodi dibunuh, begitu. Dan polisi sudah menerima informasi ini, tetapi karena ini kan apa ya, di luar ranah penyelidikan polisi, polisi tidak mungkin katakanlah meminta keterangan dari orang pintar itu, begitu kan. Ya, tetapi polisi tetap mendengar, ya. Tetap mendengar, cuma polisi mengatakan, ya bagaimana kami menyelidiki itu kalau dikatakan informasinya dari orang pintar, begitu. Bang Gersman, itu ditemukannya May Jodi yang di dekat Turjami, Jalan Jor itu, itu kira-kira berapa kilometer dari rumahnya? Anda tahu nggak? Dari rumahnya tidak jauh ya, karena itu memang rute dia biasa lewat, dari kantor kira-kira sama lah ya, antara dari kantor dengan dari rumah, begitu. Ya, itu memang jalur dia lah, begitu. Itu setelah tiga hari hilang, itu apakah keluarganya ada menelpon teman-teman MPI, kemudian atau gimana? Atau tidak ada setelah tiga hari Jarabo hilang, apa, tidak ditemukan, gitu? Ya, saya tidak tahu pasti itu ya. Saya tidak tahu pasti, apakah keluarga menghubungi, tetapi dugaan saya, keluarga itu menghubungi. Ya, menghubungi, karena kan kita kerja di media, biasanya itu memang jamnya kan tidak jelas, ya, tidak jelas. Jadi, mungkin keluarga pun, mungkin kalaupun tidak menanyakan, itu menganggap ini hal yang sering terjadi, begitu kan. Ya, hal yang sering terjadi. Tetapi, saya kira keluarga menanyakan, tapi sekali lagi saya tidak tahu pasti, begitu. Ya, karena begitu editor dan mungkin sering jadwalnya pulang malam ya, dianggap agak biasa mungkin ya. Ya, ya, bahkan kan kalau ada program-program yang penting, itu sering sekali teman-teman, baik editor, baik reporter, itu bisa lebih panjang waktunya, bahkan dulu saya juga sering inap di kantor, begitu kan. Ya, sampai sekarang saya kira ya, masih ya. Ya, masih sekarang, cuma karena WFH ya, kita kurangin lah. Oke, ya. Ini penjelasan polisi ini sudah disampaikan secara terbuka kepada, saya yakin pasti ini kan dengan ratusan atau ribuan karyawan, karena akan bertanya ini. Apakah disampaikan resmi kepada semua karyawan, atau biarkan mereka mencernas diri dari kepolisian nih, Bapak Semar? Ini kita tidak menjelaskan kepada karyawan ya, tetapi memang karyawan itu kan bisa melihat dari, membaca dari, atau menonton dari penjelasan polisi ya. Kita tidak secara resmi misalkan mengumpulkan karyawan, kemudian kita sampaikan bahwa hasilnya seperti ini, seperti ini, itu tidak kita sampaikan, begitu. Dan soal sikap kita secara institusional, itu juga sebetulnya sudah direpresentasikan oleh pemimpin redaksi Metro TV, ya bahwa kita so far begitu sejauh ini, kita mengapresiasi polisi yang telah mencoba dan menyelesaikan kasus ini, soal puas atau tidak puas, itu jadi relatif dan subjektif, begitu kan. Jadi sejauh ini secara organisasi, media grup, di mana redaksinya menerima apa yang dinyatakan oleh kepolisian ya, kalau saya bisa menangkasan gitu ya. Ya, kalau kita lihat kan, kita sejauh ini, ya mengapresiasi polisi, karena memang kita belum-belum punya sesuatu yang lain, bukti yang lain, fakta yang lain, yang bisa disampaikan ke polisi, karena semua sudah kita sampaikan. Ya, itu kan banyak rekan kerja Yodi yang sudah diperiksa oleh polisi, ya, rekan-rekan editor, rekan-rekan yang lain, itu sudah dipanggil polisi untuk menjelaskan, ya, semua. Termasuk beberapa pimpinan kita juga sudah menjelaskan. Nah, jadi memang sejauh ini belum ada lagi yang bisa kita sampaikan kepada polisi, begitu kan. Kan polisi ini ketika menyelidiki satu kasus, itu individu ya, maksud saya, ya dia bukan sebagai representasi, sebagai saksi itu kan, dia saksi yang sifatnya individu, karena temannya, begitu kan, karena pimpinannya, tapi bukan karena lembaganya, begitu kan. Nah, itu sudah kami lakukan semua, ya. Sejauh ini, kita belum ada bukti baru. Kalau analisis tentu saja banyak, ya. Kalau analisis. Misalnya, apa iya orang kalau bunuh diri itu, menggunakan pisau, ya, menusuk dirinya sendiri. Jadi, biasanya orang bunuh diri itu yang mudahlah bagi dia, begitu kan. Misalnya, ya, mohon maaf, gantung diri, atau kalaupun ingin dengan benda tajam, ya, menyayat nadi, kan, misalnya seperti itu, begitu. Ini mohon maaf, ya. Atau yang belakangan ini sering dilakukan, ya, lompat dari ketinggian. Nah, agak tidak umum, ya. Bukan berarti tidak bisa, ya. Tidak umum ketika ada orang yang bunuh diri dengan menggunakan senjata tajam, apalagi juga ada percobaan-percobaan, ya. Katanya dicoba sekali, kata polisi, kan. Itu, kan. Nah, kemudian berkali-kali, kalau kita lihat orang-orang Jepang, hara kiri itu kan sekali langsung mati, begitu. Karena, supaya tidak merasakan kesakitan, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal analisis seperti itu, saya kira itu biasa, dan itu kan analisis, bukan fakta. Nah, polisi, selain berdasarkan kepada analisis, dia kan terutama berdasarkan kepada fakta. Analisis polisi sendiri, itu biasanya melalui keterangan dari para ahli, misalnya seperti itu. Polisi sudah mewawancarai, meminta keterangan beberapa ahli, ahli psikologi, misalnya begitu, ahli kriminologi, ya itu sudah dilakukan oleh polisi. Jadi, polisi mencari analisisnya, ya dari pakar-pakar itu, begitu, yang dijadikan saksi ahli. Ini kan sempat terangai betul, ya saya membayangkan, ini apa kemudian Dewan Redaksi ada rapat khusus dengan Pak ini, Ternyata Paloh, yang bahas ini, ketika bercerai itu, lagi mencuat itu? Tidak, tidak ya. Tidak, kita hanya, apa, mendiskusikannya, ya, mendiskusikannya lewat, kita punya grup, begitu ya, karena ini juga masih, work from home, WFH, kita, tidak terlalu, apa, serius lah. Sejak awal kita, nomor satu, mendorong polisi, untuk segera menyelidiki, menuntaskan kasus ini. Kedua, kita ya, ketika kita mendorong polisi, maka kan kita harus percaya, dengan apapun hasilnya, kira-kira seperti itu, ya. Tapi sekali lagi, dengan catatan, kalau ada, fakta-fakta baru, kami juga meminta polisi, untuk, membuka, ya, untuk, membuka lebih jauh lagi, menyelidiki kemungkinan, dan, kemungkinan-kemungkinan itu kan, ya, namanya kemungkinan, ya. Tidak ada yang tidak mungkin, kan, kira-kira seperti itu. Bang Usman, apakah media Indonesia juga membuat semacam, tim kecil gitu, misalnya, ya, berapa teman gitu, untuk melidiki apa yang terjadi, itu datangin siapa gitu, atas kasus ini? Iya, kita, kita, tidak membentuk tim ya, tetapi, teman-teman, yang biasa, nge-post di kepolisian, itu, turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan, turun ke TKP, ya, kemudian juga, mewawancarai ayahnya, Jodi, ya, standar jurnalistik, semua kita lakukan, tapi, kalau untuk tahap, tarap investigasi, itu, belum kita lakukan begitu, itu, karena, ya, sekali lagi, kita ini, mempercayakan kepada polisi, untuk menyelidikinya, kalau nanti kami, yang melakukan investigasi, mungkin kan jadinya subjektif, ya, ada, ada perasangka-perasangka awal, lebih baik, teman-teman dari media lain, barangkali yang, melakukan investigasi, ya, supaya lebih, objektif, nanti kalau kami, bisa, bisa repot, apapun hasilnya, orang akan, menduga-duga, kan, kalau kita misalnya, oh, ternyata, hasilnya, memang seperti yang disampaikan oleh polisi, bahwa Jodi bunuh diri, maka orang juga akan, mempersoalkan itu, dan sebaliknya, ketika kita sampai, orang mempersoalkan, kok, begitu ya, padahal yang, korbannya adalah karyawan sendiri, misalnya, tetapi kalau misalnya, kita bilang, oh, korban itu, kemungkinan besar, itu dibunuh, maka kami tidak percaya kepada polisi, nah, lebih baik, kalau mau investigasi, itu adalah teman-teman media lain, kalau kami yang melakukan, itu nanti serba salah jadinya, begitu, ya, tetapi standar-standar jurnalistik, misalnya, untuk meliput lebih mendalam lagi, mau wawancarai banyak narasumber, itu sudah kami lakukan. Iya, nah, ini saya, tadi, Bang Gisman, ngomong soal jurnalistik, Indonesia agak bertanya lagi, biasanya, ya, ini, orang menghubungkan meninggalnya, tewasnya wartawan, ini dari berita, kalau dia meliput berita, dia nulis berita, di TV itu kan ada berita, juga ada, videographer, atau fotografer, kalau semacam ini, kan editor, gitu ya, terlepas dari, terlepas dari, terlepas dari Yodi, apakah juga bisa, ya, kira-kira, seorang, apa, editor, foto, editor, video itu, juga menjadi korban, sebuah pembunuhan, karena marah, misalnya, bisa nggak ini, Bang Gisman? Ya, jadi, kalau kita lihat, dari pekerjaan editor, di televisi itu, memang berbeda dengan editor, di media cetak, atau koran, ya, kalau di koran, editor itu adalah bagian dari, jurnalis, ya, kerja-kerja jurnalistik lah, yang mereka, lakukan, karena mereka sebelum jadi editor, biasanya juga turun ke lapangan, menjadi wartawan, nah, kalau editor di televisi, memang agak berbeda, ya, editor di televisi, dia, hanya mengedit gambar, ya, mengedit gambar, dan, dia, editing, itu biasanya selalu didampingi oleh, reporter, ya, selalu didampingi oleh reporter, walaupun, ada beberapa, kasus yang tidak perlu didampingi, karena editor ini sudah, katakanlah, sudah mahir, begitu, nah, biasanya ada satu prinsip, bahwa, ya, mengedit itu, apa namanya, naskah itu, harus menyesuaikan diri dengan gambar, begitu, ya, jadi, gambarnya apa, seperti apa, ya, itulah naskahnya, begitu, nah, kalau editor, memang, di TV itu pekerjaan sangat teknis, ya, sangat teknis, ya, dia tidak, tidak, apa namanya, tidak membuat berita, tidak liputan, tidak making news, tidak gathering news, begitu, jadi, jadi, agak mustahil lah ya, kalau saya bilang, hampir mustahil bahwa ini berkaitan dengan berita, begitu, kecuali, yang maaf ya, korbannya katakanlah reporter, atau katakanlah kameramen, misalnya, jadi, kalau di, ya, kalau di televisi, yang masuk sebagai wartawan, itu juru kamera, juru kamera, itu yang kita sebut videografer, misalnya, begitu, ya, kalau sekarang namanya video jurnalis, nah, itu adalah juru kamera, tapi tidak termasuk editor, ya, tidak termasuk editor, ada juga sih upaya untuk, misalnya, memasukkan mereka sebagai bagian dari jurnalis, ya, misalkan teman-teman, desain, kalau dicetak, itu juga lagi, apa namanya, sedang, semacam apa ya, kita harus diakui sebagai, jurnalis juga, begitu kan, nah, tetapi, apapun dia, kalau diakui sebagai bagian jurnalis, kerja-kerjanya tidak terlalu terkait langsung dengan peliputan, ya, dengan pengambilan informasi di lapangan, dengan pengambilan gambar di lapangan, jadi, kalau, bisa saya katakan, mustahil ini, karena kasus, berita terkait dengan pekerjaan, saya juga mengikuti grup-grup WA, di banyak grup, dan, sempat juga muncul, hal yang sama, bahwa, jangan-jangan terkait dengan, pemberitaan, tapi, teman-teman yang paham, dengan jurnalisme, tanpa saya perlu menjawabnya, atau menjelaskan di grup itu, teman-teman, yang paham, itu menjelaskan, oh, editor itu tidak ada, editor di TV itu tidak ada kaitannya, dengan pemberitaan, karena dia pekerjaan yang, sangat teknis, gitu. Jadi, bahwa, kemudian, dia tewas, ataupun, seandainya pun, ada yang, menewaskan dia, itu pasti, mungkin, 90% ke atas, bukan terkait dengan, pemberitaan ya, kita kira itu. Tidak terkait dengan, pemberitaan, begitu. Nah, yang juga mengejutkan nih, dari laporan forensik nih, Mabes Polri, kemudian, dinyatakan bahwa, dia juga mengonsumsi amfetamin ini. Saya jadi, kalau amfetamin, berarti kan mungkin sudah, sudah sering gitu, gimana nih? Apa ada teman-teman di, teman rekan-rekan yang dipanggil, mau pertanyakan gitu, Pak Musmar? Iya, jadi, kami juga, bertanya, apakah amfetamin itu, dia konsumsi ketika dia, hendak bunuh diri? Ya, itu juga jadi pertanyaan kita, apakah memang, dia itu, suka, atau sering lah ya, mengonsumsi amfetamin. Tetapi, teman-teman yang diwawancara polisi, dan juga yang, kita ajak diskusi, bahkan juga diwawancara oleh media, itu mengatakan, Yodi itu, bukan, pemakai, begitu ya, ya, bukan pemakai. Tetapi, kita tidak tahu, polisi itu juga kan, tidak mengatakan, tidak mengatakan sejauh ini, apakah, Yodi itu pemakai, apakah memang, dia memakainya ketika, hendak bunuh diri, supaya memunculkan, katakanlah, mohon maaf, keberanian, begitu ya. Ya, kalau hasil, penjelasan polisi, kecenderungannya yang terakhir tadi, begitu ya, dengan, dengan, dengan mengonsumsi amfetamin, maka akan muncul keberanian, begitu, untuk menempuh resiko. Ya, itu, penjelasan polisi, yang, ada juga di media-media, seperti itu. Ini, Bapak, saya mau agak lihat profilnya nih, gak apa-apa ya. Karena dari beberapa teman-teman, di, Metro TV, saya mendengar bahwa, teman kita, Yodi ini, termasuk, orang yang, katakanlah, agak, tidak gaul gitu, dan grup sendiri, apa betul gitu, profil dari, Yodi ini? Tidak juga ya, saya kira, Yodi ini, dulu awalnya dia magang, magang, atau PKL. Oke, oh PKL apa-apa ya. Ya, awalnya PKL, dia, dia dari satu diversitas, dia magang di Metro TV, karena dia bagus, karena dia baik, karena dia, bagus dalam arti pekerjaan, dia juga, ya kalau gak gaul, saya kira dia gak akan, langsung kemudian direkrut oleh, Metro TV, setelah tamat, begitu kan, ini kan karena dia gaul, dia kemana-mana, mungkin ada teman yang bilang, eh, Yodi itu bagus loh, bilang ke atasan, bilang ke, kepala editor, misalnya, udah rekrut saja dia, kan seperti itu, Jadi, saya kira, tidak benar ya, kalau dikatakan, Yodi itu, tidak gaul, ya, ya buktinya itu tadi, dia dari magang, jarang begitu, di tempat kita, ya adalah 1-2, ya 1-2 di tempat saya, di media Indonesia, misalkan ada, 2 atau 3 mahasiswa, yang tadinya PKL, kemudian kita nilai baik, kita nilai bagus, salah satunya juga kan, kita lihat dari, sisi, apa, bagaimana dia berhubungan, dengan sesama temannya, dengan atasannya, dengan lain-lain, begitu, sehingga dia bisa kita, rekrut langsung, begitu, nah, saya kira Yodi, cukup, apa ya, cukup sering lah, bergaul lah, begitu. Ya, artinya dia, sudah menulis standar, pintar, orangnya gaul, dan artinya pilihan, bukan asal masuk, pilihan-pilihan, pilihan dari, grup Metro, untuk merekrut dia, ya. iya, betul, betul. Bagus, setelah kasus ini, kemudian ada kebijakan tertentu, dari media grup, untuk mengubah, atau gimana, saya ga tahu, sehingga ini, saya kira kan, mungkin, dalam perjalanan media, baru sekali ini ya, karyawannya, tewas, kayak semacam ini, mengubah, misalnya, demi keamanan, keselamatan, atau gimana, yang diperbaikin, dalam media grup ini. Iya, saya kira begini kan, ini kan kasuistis, ya, kasuistis, artinya, kita tidak bisa menjadikan ini, sebagai sebuah gejala permanen, sehingga solusinya itu, juga kita ambil yang permanen. Ya, tetapi kita, memang, semacam ada, imbawan-imbawan kepada teman-teman, begitu kan, lewat media-media internal kita, untuk, misalnya, berhati-hati, ya, seperti itu. Kalau, misalnya, terkait dengan, amfetamin, ya, itu kita rutin, sebetulnya, ya, bekerjasama dengan BNN, untuk melakukan tes, terhadap para karyawan, ya, terhadap para karyawan, dan, ya, harus saya sampaikan juga, bahwa pernah juga, ada kejadian, yang, ketika di tes itu dia, positif, ya, kita, ya, kita keluarkan, begitu. Jadi, ini, ini standar yang sudah kita lakukan. Ya, kalau misalnya, kemudian yang kedua, soal, kalau orang pulang malam, nah, kita punya standar diantar, sebetulnya, kalau dia tidak punya kendaraan, ya, saya, mengalami, kurang lebih, dua tahun, saya itu, bekerja malam, ya, malam hari, waktu saya kuliah S2, maka saya minta, bekerja malam, nah, itu saya dijemput, diantar, begitu, karena saya memang, tidak punya kendaraan, satu, kemudian kedua, memang jauh, mungkin jauh di itu, tidak terlalu jauh, saya di rumah saya di Depok, pekerjaan di Kedoya. Nah, itu standar-standar itu, sudah kita terapkan pada dasarnya, ya, untuk, katakanlah keamanan, supaya dia tidak diganggu, ya, supaya dia juga terhindar dari kejahatan, itu sudah kita lakukan, ya, standar-standar itu, nah, karena itu, tidak ada relatif, apa, perlakuan spesial, begitu, dalam kasus ini, karena sifatnya kasuistis, ya, paling kita hanya mengingatkan kembali, kepada teman-teman, ya, untuk, ya, manfaatkan, antaran itu, kalau memang, diperlukan, begitu, kan, kita bisa, kita bisa sediakan ke armadanya itu, dan itu sudah, awal Metro TV berdiri, begitu. Iya, jadi artinya, orang-orang sepacang Yogi ini, kalau dia minta diantar pulang karena malam, tugas malam, itu bisa ya, sebetulnya, bisa, 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 kita tidak membeda-bedakan dari sisi jabatan, misalnya, begitu ya, jadi, ukurannya adalah, dia pulang malam, ya, pulang malam, bahkan, teman-teman yang masuk malam, ya, yang masuk malam, misalnya, saya dulu ya, saya dulu masuk jam 11 malam, saya pulang jam 7, jam 7 pagi, itu pun saya diantar jam 7-nya, begitu, walaupun jam 7 kan, ya, ramai orang, gitu kan, tapi tetap juga diantar, kira-kira seperti itu. Demi keselamatan ini ya? Iya, demi keselamatan, mungkin karena dianggap, oh ngantuk ini kan, kalau, kalau kerja malam, dia ngantuk, dia bisa, bisa lalai, barangkali begitu kan, bisa jadi, mengalami kecelakaan, dan karena itu, tetap diantar juga, orang yang masuk, malam, pulang pagi, begitu. dan aturannya ketat, media Indonesia, jika orang ketahuan, misalnya, mengkonsumsi akut amin, sahabat itu langsung keluarkan, gitu ya Pak Beswar? Oh iya, 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 ya seperti itu, ya, kalau dia diketahui, ketahuan, ya pasti kita, kita keluarkan itu, ya, seperti saya cerita, itu sudah lama sekali ya, saya ingat saya itu tahun 2003-an, begitu, itu ada kejadian, tapi kemari itu, dari 2003 atau 2002, sampai sekarang 2020, tidak, tidak kita temukan lagi, kasus-kasus seperti itu. Oke, bagus Suman, saya kira ini agak mulai, apa, terakhir, saya mau tanya, artinya dengan kemahuman kemahiran, hari Sabtu, itu media sudah mendapat perang resmi, dan untuk sementara, kasus Niklos ya, artinya, polisi sudah, sudah mempublikasi ke publik, bahwa ini karena, kita bunuh diri gitu, tetapi media, ya. Ya, memang, sejauh ini seperti, tadi yang, Cak Bas sampaikan, ketika, polisi mengumumkan, ya, ketika polisi mengumumkan, bahwa, korban bunuh diri, itu sebetulnya kan, itulah ujung dari penyelidikan, ya, ujung dari penyelidikan, apakah itu disebut, kasusnya ditutup, ya bisa seperti itu, ya, bisa seperti itu, karena, kalau, dia betul-betul, bunuh diri, itu kan, ya, tidak ada pelakunya, kan, begitu, ya, tidak ada pelakunya, maka, ya, untuk, polisi mungkin, mungkin tidak, tidak lagi mengejar pelakunya, kan, begitu, ya, nah, tetapi, sekali lagi, dan ini, common sense, saya kira, bila nanti ditemukan, fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, ada yang bisa mencampaikan bukti-bukti baru, polisi saya kira, terbuka untuk menyelidikinya lebih lanjut lagi, menyidiknya lebih lanjut lagi, dan kita juga meminta itu, jadi polisi jangan, betul-betul menutup rapat, tanpa membuka kemungkinan, ya, untuk penyelidikan lebih lanjut, bila ada, fakta-fakta, atau bukti-bukti baru, saya kira, itu sikap, sikap kita, begitu. Oke, ini juga sebagai bentuk tanggung jawab, media group terhadap Yodi, ya, saya kira, ya, ya, saya kira, tanggung jawab kepada Yodi itu, kan, dalam hal ini, dua hal, ya, nomor satu, kita penuhi hak-hak formal beliau, kan, ya, sebagai karyawan, ya, itu kita penuhi. Tanggung jawab kedua adalah, kita mendorong, betul-betul mengejar polisi, untuk menyelidiki kasus ini, menyelidiki kasus ini, sampai tuntas, dan, kata tuntas tadi, ya, sebetulnya, sudah dianggap tuntas, ketika polisi, menyatakan bahwa, kasusnya bunuh diri. Tentu saja orang tua, atau siapapun, teman-temannya yang, bisa menyampaikan bukti-bukti baru, ya, tidak analisis, begitu kan, polisi saya kira akan membuka itu. Dan kita juga mendorong, teman-teman, di grup kita, untuk kalau kalian punya ini, fakta baru, ya, sampaikan, begitu kan, ke polisi. Kan tidak apa-apa, kita menyampaikan fakta baru, tanpa menunggu polisi mengundang, begitu. Karena ini kepentingan kita loh, kita sampaikan seperti itu. gitu. Artinya nanti kalau publik ada menemukan fakta, atau suatu, apa, informasi baru, bisa disampaikan, misalnya, lewat media grup, Indonesia, atau tempat itu, ya. saya kira itu. Ya, bisa. Dan kita memang kan sudah juga mewawancarai banyak orang, pasca, pasca polisi mengumumkan. Ya, nanti kan polisi akan membaca berita itu, dan kemudian akan mempertimbangkan. Apakah ini hasil wawancara teman-teman media, media apapun, saya kira semua media itu mewawancarai orang tuanya, mewawancarai kriminolog, misalnya. Nah, kalau polisi melihat itu sebagai hal untuk kemungkinan membuka ruang penyelidikan lagi, ya saya kira polisi akan juga memanggil mereka, begitu. Tapi ngomong-ngomong, Anda sendiri ikut dipiksa nggak, diminta, ini, diminta keterangan oleh, Polgar? Nggak, saya tidak diminta keterangan, ya. Saya tidak dimintai keterangan, ya, karena, apa namanya, mungkin polisi punya pertimbangan lain, kan biasanya orang-orang yang lebih dekat yang akan dimintai keterangan, itu yang banyak memang teman-teman rekan kerja Yodi, artinya para editor, ya, para editor itu ada beberapa yang dimintai keterangan, karena semakin dekat dia dengan korban, ya dia potensi untuk dimintai keterangan akan semakin dekat, begitu. Kalau pimpinan tentu saja ada yang dimintai keterangan, ya, tetapi dia, pimpinan yang betul-betul dekatlah dengan dia, mengetahui langsung peristiwa, apa namanya, profil korban, begitu. kalau kira-kira dari 38 saksi yang dimintai keterangan polisi itu, dari pihak metro ada berapa itu, Bang Usman? Ya, sebagian besar saya kira ya, saya tidak paham betul berapa banyak, tetapi sebagian besar, dan lumayan lama-lama itu diperiksanya, berjam-jam itu, ya, berjam-jam. Dari jam berapa? Berjam-jam ya? Oh iya, berjam-jam, ada yang sampai malam saya terus mengikuti, kan, begitu kan, ini kok teman kita ini belum keluar, begitu kan, dan saya kenal baik dengan teman-teman editor, karena saya memang cukup lama, 9 tahun saya di Metro TV, begitu, editor-editor yang senior itu saya kenal, begitu kan, maka saya betul-betul memperhatikan, ini kok belum keluar ya, teman kita ini kan, ternyata dia keluar, wah kita lega, begitu kan, jadi sampai jam 1 malam, saya pernah 1 malam itu, ngikutin itu kan, ngikutin. Pantau terus ya? Iya, saya pantau terus, begitu kan, supaya kita, kita, apa namanya ya, tahu lah, perkembangannya dari hari ke hari, dari detik ke detik, begitu. Oke, oke Pak Usman, Kansong, terima kasih dulu sekali atas penjelasannya, tapi sebelumnya, atas nama, taga dan pribadi, saya, apa, ikut menyatakan duka kita ya, atas peninggalnya, Yudi Prabowo, dan semoga sajalah ya, apa yang diinginkan oleh media grup, nanti bisa tercapai, kalaupun memang ada informasi baru, kita juga akan mendorong kepolisian, untuk tetap, untuk meneruskan kasus ini, gitu ya. Sekali lagi, Pak Usman Kansong, terima kasih, salam daftar, selamat. Sama-sama Mas Bas, ya. Sukses buat agar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.